Di sini sudah saya dengan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya Tebo to sosro gitu ya, selalu ada masalah yang semua jadi Semoyipersolusion Biar apa? Iya betul, biar inspirasi nih Misalnya kayak gini nih, kayak gini Kita baca aja bareng lagi ya Matahari sedang mencium lembah-lembah gunung ketika aku terbangun di pagi itu Aku terpaku menikmati pemandangan disayang sungguh menawan Takkan kutemukan semua ini dihirup pikuknya kota Pendiduk desa yang masih bersahaja saling senyum dan bertegur sapa Mereka bersama-sama turun ke sungai Sungai yang airnya masih jernih jauh dari Tercemaran Nilai sosial dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Pemandangan alam desa yang sangat indah di pagi hari B. Pegunungan yang masih diseremuti awan C. Kehidupan desa yang bersahaja dengan pendiduknya yang ramah D. Sungai-sungai di desa yang masih jauh dari Pencemaran E. Hilpiko kota yang tidak ditemukan di desa Oke kawan-kawan Untuk mencapai soal ini maka kawan-kawan harus tahu dulu Mengenai nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra Jadi tema kita kali ini adalah nilai-nilai yang terkandung Nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra Perlu kawan-kawan ketahui bahwa soal semacam ini Kali ini muncul di CPNS tahun 2020 ini ya Di SKD CPNS ya Di bahasa Indonesia Terlebihnya gitu di bahasa Indonesia untuk TWK Di TWK bahasa Indonesia Kesalah satunya muncul nanti soal yang seperti ini Kita harus menentukan nilai yang terkandung dari sebuah karya sastra yang diberikan Ya mudah-mudahan saja nanti kawan-kawan kedapati soal seperti ini Dan setelah menyaksikan video ini Kawan-kawan ada pencerahan gitu Dan memudahkan kawan-kawan dalam menjawab soal yang diberikan gitu ya Jadi satu ada yang disebut nanti nilai moral Ya What is meaning nilai moral? Nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan Nilai yang berkaitan Berkaitan dengan 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 ahlak Kalau kaitannya dengan ahlak Kemudian budi peker Atau budi peker Kemudian susila Susila Atau baik buruk tingkah laku Atau Atau aja gering-gering aja ya Baik buruk tingkah laku Baik buruk Baik buruk tingkah Laku Itu Yang dibaksud dengan nilai moral Jadi nilai yang berkaitan dengan ahlak Budi peker Susila Baik buruk atau tingkah laku Itu ya Kalau ada kaitannya dengan ahlak Budi peker Maka itulah nilai moralnya gitu kawan-kawan Yang kedua Ada yang disebut dengan Nilai sosial Atau kemasyarakatan Nilai sosial ini Sosial Nilai sosial ini dikenal dengan nilai kemasyarakatan Nah K K K K K Yaitu apa Yaitu nilai yang Nilai yang Berkaitan dengan Berkaitan Dengan Norma Yang berada Dengan norma yang berada Di dalam Di dalam masyarakat Di dalam masyarakat Keatas aja masyarakatnya Oke gitu Jadi nilai yang berkaitan Dengan norma yang ada Di dalam masyarakat Kekait Barangkali adat istiadat Kayak gitu ya Itu nilai sosial Ah sorry Nilai sosial nilai norma Yang berada di masyarakat Norma Aturan-aturan gitu ya Kemudian nomor tiga Karena nanti ada nilai budaya Suka kawan-kawan Ya udah Kita lanjut aja Ke nilai budaya Oke Nilai budaya Nilai budaya What is the name Nilai budaya Nilai budaya Ada nilai Akai Yang berkaitan Dengan adat istiadat Nah ini adat istiadat Sorry ya Nilai yang berkaitan Berkaitan Dengan adat istiadat Nah Itu yang dimaksud Dengan istiadat Nilai budaya Dan berikutnya Ada yang disebut Dengan nilai Nilai keagamaan Kawan-kawan Nilai keagamaan Atau nilai religius Keagamaan Akai ini What is the name Nilai keagamaan Yaitu nilai yang berkaitan Dengan tuntutan beragama Ini sama aja Nilai yang berkaitan Dengan sampai sini Tuntutan beragama Tuntutan Beragamaan Beragama Kemudian yang kelima Itu ada yang disebut dengan Nilai Keindah estetika Atau Estetika 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 ya Nilai estetis Atau Estetika Atau Keindahan Keindahan What is the name Nilai keindahan Atau estetika Itu nilai yang berkaitan Dengan Nilai yang berkaitan Dengan Hal-hal yang Menarik Hal-hal Yang Menarik Menarik Atau Menyenangkan Menyenangkan Atau Atau Ada Rasa Seninya Unsur Seni Rasa Seni Nah Itu nilai estetika Yang ke enam Ada yang disebut dengan Nilai etika Ada lagi Nilai etika Nilai etika What's the meaning Nilai etika Nilai ketika Nilai yang berkaitan Dengan Nilai yang berkaitan Dengan Sopan Santun Dalam kehidupan Sopan Santun Dalam Kehidupan Kehidupan Nah Gitu Yang nomor tujuh Ada yang disebut Dengan nilai Budaya Sudah kan ya Nilai politis Nilai Politis Politis What's the meaning Politis Itu nilai yang berkaitan Dengan Sama ya Dengan apa Dengan Pemerintahan Nah Kalau dia dengan Pemerintahan Kalau berkaitannya dengan Nilai pemerintahan Itu berarti nilai politis Tapi ini jarang keluar ya Kalau yang sering muncul Nanti biasanya Nilai moral Sosial Gitu Budaya Kemungkinan bisa jadi Itu ya Namun tak ada masalah Untuk kita kuasai semuanya Karena siapa tahu Nanti kawan-kawan dapatnya Nilai etika Atau politis Gitu kan ya Itu yang ke tujuh Nilai politis Nilai kemudian Nilai kemanusiaan Nilai kemanusiaan Yang ke delapan Itu ada Nilai Kemanusiaan Nah Nilai kemanusiaan What's the meaning Nilai kemanusiaan Itu nilai yang berkaitan Dengan Gitu Apa Nilai yang berkaitan Dengan Sifat-sifat manusia Sifat-sifat manusia Kalau ini Nilai-nilai ini Ada yang bersifat ideologis Politis Ada yang bersifat ideologis Nanti Ideologis Kemudian Politis Ekonomis Ekonomis Kemudian Sosiologis Sosiologis Edukatif Edukatif Ada nilai edukatif Humoris Itu kaitannya agak lumayan lah ini Edukatif Edukatif And then Humoris Humoris Dan sebagainya Kita kawan-kawan ya Itu nilai Kemanusiaan Yang ke delapan Sudah Kemudian Yang terakhir Ada nilai pendidikan Kita masuk ke nomor 9 Ada nilai pendidikan Nilai Nilai Pendidikan Pendidikan Atau Apa Edukatif Ya Atau Edukatif Edukatif Ya Edukatif Ya edukatif Itu nilai pendidikan Yaitu nilai yang baik kaitan dengan Sama ini juga ya Pengubahan tingkah laku Dari tidak baik Ke baik Pengubahan tingkah laku Dari tidak baik Tidak baik Menjadi Baik Gitu aja lah Ya Biar gak capek Udah selesai deh Jadi ada 9 nilai karakter 9 sorry Nilai Yang nilai-nilai yang terkandung dalam karya Nilai moral Nilai sosial Nilai budaya Nilai kegema Nilai estetika Keindahan Nilai etika Nilai politis Nilai kemungkinan Dan nilai pendidikan Kalau sudah tahu ini Berarti kita bisa menjawab soal ini Nah Yang ditanyakan oleh soal Adalah nilai sosial Kawan-kawan Nilai sosial Dalam kutipan Cerpen tersebut Kalau nilai sosial Berarti apa nih Nilai yang berkaitan dengan norma Yang berada di dalam masyarakat Apa nih Ini kan ceritanya Matahari Sedang mencium Lembah-lembah gunung Ketika aku terbangun di pagi itu Aku terpaku Menikmati Pemandangan desa yang sungguh menawan Duduk desa yang masih bersahaja Saling senyum dan bertegur Sapa Mereka bersama-sama turun ke sungai Sungai yang airnya masih jenih Jauh dari tir Tercemar Gitu ya Nah berarti yang sosialnya Yang mana nih nilai sosial Pemindahan alam desa yang sangat indah Di pagi hari Oke Pegunungan yang masih disemuti awan Kehidupan desa yang bersahaja Dengan pedugian ramah Sungai-sungai di desa yang masih jauh dari pencemaran Nah biasanya kalau nilai sosial itu Dia berkaitan dengan mana Nilai sosial Nilai yang berikatan dengan norma Yang berada di dalam masyarakat Apa nih Yaitu kehidupan desa Nah norma nih Aturan kehidupan desa yang bersahaja Dengan pedugian ramah Yang C kawan-kawan ya Ini dia Kenapa? Karena kehidupan desa Yang bersahaja Nah diceritakan disini Pedugian desa yang bersahaja Ini dia di kalimat nomor 3 ya Saling senyum dan bertegur sapa Berarti termasuk ramah juga Dengan pedugian yang ramah Oh ternyata nilai sosialnya seperti itu Jadi mas Nilai apa tadi Sosial itu Mana tadi Akai Ini tadi Kemasyarakatan kan Nilai sosial itu kan nama lainnya nilai kemasyarakatan Jadi nama lain dari nilai sosial itu kan nilai kemasyarakatan Berarti ya norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut Ternyata norma Keadaan di masyarakat tersebut adalah Penduduk desa yang masih bersahaja Saling senyum dan bertegur sapa Berarti dia mereka penduduknya yang ramah Berarti jawaban yang bersepat untuk soal ini adalah Yang C Di depan desa yang bersahaja dengan penduduknya yang ramah Begitu kan Unseen Ilam in up Ijijis Jadi ini mantap Soal nomor berikutnya Jadi cara cepatnya untuk menjawab soal ini adalah Langsung aja kalian baca ke sini Nilai budaya yang terdapat pada kotipan tersebut Oh berarti kita harus mencari nilai budaya Nah nanti cara menjawab cepatnya ya Jadi langsung aja dilewat ke sini Baru kita baca ke sana Apa sih nilainya Atau boleh juga langsung ke sini Misalkan A Opsinya orang tua mencarikan jodoh Untuk pasangan anaknya yang sesuai Budaya berarti kalau budaya sudah menjadi adat istiadat kan Tadi Apa adat istiadatnya Biasanya orang tua mencarikan jodoh Itu kan budaya ya bisa jadi nih Bisa jadi Bisa kita langsung tanpa harus membaca juga Kemudian seorang kekasih meninggalkan pasangannya karena miskin Itu bukan budaya kan Itu tapi kenyataan gitu ya Kalau itu kenyataan Ya sudah kekasih meninggalkan pasangannya karena miskin Keturunan harus bertenggalkan untuk mencari pasangan agar sepanan Itu bukan budaya juga Laki-laki harus berhasil dalam hidupnya sebelum mencari pasangan Ini bukan budaya juga Tapi ini suatu keharusan ya Kita sebagai seorang laki-laki harus berhasil terlebih dahulu Sebelum kita mencari pasangan gitu ya Curhat ya Kayaknya ya Orang tua berhak menolak jodoh yang dipilihnya anaknya itu bukan budaya juga ya Jadi kemungkinan ini A Coba kita cek ya Kalimat nomor 1 Apa kau bilang jodoh saya tidak rela Kau berjodoh dengan ajria Akan saya carikan kau jodoh yang lebih bermartabat Oh iya ternyata mencarikan jodoh kan tuh Apa dia salah kalau ayahnya hanya jerum asak Kayak Jatuh martabat di keluarga kita Bila laki-laki itu jadi suamimu Paham kau Nah ini ibunya kayaknya Jadi yang ini pertama ibunya orang tuanya Ini anaknya Kemudian dijawab lagi Derajat keluarga ajria memang seumpama lurah tak berbatu Seperti sawah tak berpematang Tak ada yang bisa diandakan Tetapi tidak patut rasanya Mengkudun Memandang ajria dengan sebelah mata Tetapi tidak patut rasanya mangkudun Mangkudun nama orang kayaknya Kayak mengakil ya Padahal ini mengakil aja gitu ya Memandang ajria dengan sebelah mata Maka dengan berat hati ajria melupakan Renggogeni Oh nama kekasihnya adalah Renggogeni kayaknya Ya hengkang dari kampung Pergi membawa luka di hati Wow sakit sekali ya Pergi membawa luka di hati Oke harus bersabar para cowok ya Para kaum Adam Ampun apa sih maksudnya Oke lupakan saja nih Jadi ternyata memang ini ada budaya Nilai budaya Nilai budaya itu nilai apa tadi Iya nilai edat istiadat Ternyata Sebagai yang kita ketahui Kan orang tua zaman dulu itu Suka akan menjadikan jodoh ya Yaudah berarti jawabannya adalah yang Nih orang tua mencarikan jodoh Untuk pasangan anaknya yang sesuai Hal ini terdapat Sebagai mana yang Ada pada kalimat nomor satu Apa kau bilang Jodoh Saya tidak rela kau berjodoh dengan ajria Akan saya carikan kau jodoh yang lebih baik Ternyata bertabat Jadi kalimat nomor satu Ternyata nih kawan-kawan Ya Jadi nilai budaya itu nilai yang ada Kaitannya dengan adat istiadat Nah dimana Orang tua zaman dahulu All men Itu kan Nyari jodoh itu Sama orang tua Enggak sama kita Gitu Itu kan harapan sih bagus Mungkinnya tujuannya bagus Itu untuk mendapatkan jodoh yang Bagus Baik Itu maksudnya mungkin Ya Ya Ngomong apa sih maksudnya gitu Oke Jadi jawabannya berdua itu yang Begitu Keren Anda Seng Hidup 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 Mantap Mantap Neng